Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjut lagi nonton ya Nah ini jangan lupa untuk cetakan wafelnya Dioles dulu dengan margarin atau mentega Ada yang nanya lagi nih Mbak Indri Di Facebook dari Amina Hussein Kalau gak pakai telur pengaruh pada adonan gak ya? Kalau gak pakai telur itu biasanya adonannya akan jadi kurang lembut nih Karena emang telur itu berfungsi untuk melembutkan adonan Mau adonan waffle ataupun adonan bolu-bolu dan cake lainnya nih Roti juga nih berpengaruh banget nih Nah ini udah dioles Kita tutup dulu ya, kita panaskan sebentar Harus dipanaskan ya Mbak Indri? Ya betul, jadi nanti langsung dia mengembang Kalau gak dipanasin apakah adonannya itu bakal menempel gak sih? Tergantung ya kalau misalkan si cetakan wafelnya itu anti lengket Gak perlu tuh dioles-oles lagi Terus juga kalau misalkan sebelum panas udah dituang Itu mungkin akan memperlama adonannya matang gitu Mbak Indri absen nih dari Purbalinga Halo Purbalinga Terus ada dari Indra Mayu juga Halo Indra Mayu, manganya udah panen apa belum? Terus Tuknawati nih dari Makassar hadir katanya Halo Makassar Udah sore ya jam segini ya Buat yang ketinggalan resepnya nanti bisa lihat di IG-nya Sajian sedap Betul Nanti di captionnya IGTV ada resepnya Iya betul Jadi diturunin aja Ada yang nanya lagi nih Mbak Indri dari Mars Fasha Adonan wafelnya didiamkan berapa menit kak? Ini langsung aja dicetak gak perlu didiamin Langsung aja ya langsung cus gitu Ini pasti yummy banget nih Oke Nangir dong Mbak Indri aku yang nanya Kenapa namanya itu waffle pop? Nah waffle pop ini salah satu jajanan Amerika Serikat gitu deh pokoknya Iya Bentuknya itu pokoknya nanti dihias warna-warni gitu kak Oh kaya es krim gitu ya? Iya betul makanya dibilang kaya waffle pop gitu Oh ada yang Kita tungguin aja nanti sampe jadi buat lihat kayak gimana sih bentuk akhirnya gitu Iya aku juga penasaran banget nih Penasaran kan belum tau nih kayak gimana terus ini bisa juga jadi ide jualan sesuatu Terus di rumah nih karena ini pasti anak-anak suka banget Bahkan aku yang udah dewasa juga pasti suka banget nih Iya betul Apalagi dengan topping yang warna-warni Iya nih udah ngeliat kan ya disini Suka doanya dia Aku tuh nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Budi Kak Indri dari Jakarta Jakarta hadir katanya Halo Budi Jakarta mana nih kalau boleh tau Budi Jakarta mana Budi Win juga dari Bandung Apa Win 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 Trahayuni Menang terus dong ya Wih iya hoki ya Terus ada dari Pujianti Junior Cilegon hadir Halo Cilegon selamat bergabung Ada dari mana lagi nih Kak Putri? Ada yang nanya nih Mbak Indri Supaya adonannya wangi banget kayak yang dijual-jual di mall gitu Pakai apa ya Mbak? Nah itu jangan lupa pakai Vanilla Pasta Biasanya yang bikin wangi Atau pakai margarin atau butternya yang Emang kan ada merek-merek tertentu ya yang bikin wangi Terus boleh dicoba nih? Iya betul langsung aja dicoba Bahan-bahannya juga mudah banget Tapi kalau adonan waffle kita kasih kayak pewarna makanan gitu Boleh Aman dong Kan kalau pewarna makanan pasti sudah teruji ya Asal jangan kalau berlebihan ya warnanya ya Ada yang nanya lagi nih Mbak Indri Berapa lama memanggang adonan waffle dengan cetakan waffle listrik? Aku kalau ditanya berapa lama itu bingung juga ya Karena setiap cetakan itu beda-beda Mungkin panasnya atau gimana lah pokoknya Jadi tergantung banyaknya adonan yang dituang ke dalam waffle Dan juga panas di cetakan waffle tersebut Nah ini kita ngelelehin coklat dulu Jadi udah dipanasin airnya kita langsung aja taruh Budi Hartati Tegau Parang Mampang Prapatan Jaksel hadir nih Mbak Indri Lengkap ya langsung ya Betul 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 Ada nih Tony dari Jakarta Timur Halo Tony Halo Tony Selamat bergabung Kita kali ini mungkin sebelum ada yang nanya lagi Kita jadi lagi buat waffle pop ini tuh bisa banget jadi cemilan Mungkin yang masih wefa atau untuk anak-anak yang sekolah dari rumah nih Jadi supaya nggak jajan di luar nih Kak Putri Iya betul banget Apalagi lagi kayak gini ya Kak Takut ya kalau jajan di luar ya Kak Putri ya Munifah nih dari Sabah Malaysia hadir Jauh ya Banget Terus juga dia tanya nih Mbak Indri Kalau goreng sosisolo mingor suka berbusa gimana cara menghilangkan busa? Thanks Oh kalau udah minyak sudah terlanjur berbusa itu biasanya memang susah dihilangkan Dan yang menyebabkan minyak berbusa itu telur ya bis Terutama kuning telur Jadi kalau bisa kalau pas goreng itu mungkin pakai putih telurnya aja Tuh Jadi nggak usah pakai telur utuh yang dikocok gitu Seperti pakai putih telurnya aja Pake putih telurnya aja ya Sudah terjawab ya Mbak Haryani Iya nih kalau mau tips-tipsnya lainnya bisa juga untuk lihat di Youtubenya Sajian Sedap Atau kalau yang ketinggalan untuk nonton live-live setiap jam 2 ini bisa juga tonton di Youtube Kursus Masak Sajian Sedap Tuh Pokoknya udah lengkap deh setiap hari kita upload banyak banget video ya Kak Putri ya Iya betul banget Boleh disebutin juga nih platform lainnya nih Kak Putri nih ada dimana aja Sajian Sedap nih Kita ada di TikTok Iya nih betul Namanya Sajian Sedap boleh di follow TikToknya Disitu juga banyak banget resep-resep makanan-makanan yang lagi viral Terus ada Instagramnya juga Facebook juga pastinya ya Betul di Facebook juga ada Terus aku juga mau kasih tau jadi kita tuh nggak live di Sajian Sedap aja Di Facebook juga kita live di nakitagrid.id Tuh jadi pokoknya ada beberapa media yang menyiarkan live Sajian Sedap ini Dan juga Facebooknya Nova nih sesuai lovers Ada yang nanya lagi nih Kak Indri dari Doro Jakarta Barat Apakah adonan dasar bisa memakai coklat bubuk? Bisa boleh Boleh Jadi kalau mau pakai coklat bubuk itu nggak usah dikurangin tepungnya Tinggal tambahin aja biasanya 2 sendok makan atau 30 gram Terus kalau mau lebih pakat lagi rasa coklatnya bisa ditambahin pasta coklat secukupnya aja Ada yang nanya lagi nih Mbak Indri Rame ya hari ini ya Kak Putri Rame banget nih 3-1000 tau yang nonton Wow rame banget ya Ada yang nanya nih tempat manggongnya itu apa Mbak mereknya? Waduh Ini mereknya apa ya aku juga udah lupa ya Ya Mungkin tapi sekarang banyak banget sih ya cetakannya nggak mesti yang sama kayak di dapur kita ini Yang di kompor juga ada Karena biasanya pemanas ini listriknya lumayan besar ya Kak Putri Jadi boleh pakai yang cetakan yang di kompor aja Biasanya kalau cetakan kompor aku soalnya udah ngincer banget dari lama Terus sekarang harganya lumayan mahal Kak Iya iya Jadi antara 150-250 tuh selopas Lumayan juga ya harganya Iya Kalau mau buat jualan sih mesti beli ya Itu coklatnya bakal dipolesin ke wafflenya ya? Iya bakal dicolek-colek Oh berarti kayak yang itu tuh es apa namanya? Es pisang Iya yang coklat-coklat tuh Terus ditabur ya pakai meskisi ya Iya bener-bener Ini kita intip dulu kali ya ya Udah jadi apa belum ya? Boleh-boleh Oh ini sedikit lagi nih kurang kuning Sebentar lagi tuh Seteh lepas Nah ini coklatnya udah meleleh Ini bisa kita singkir-singkirin dulu ya Buat itu kalau mau tanya-tanya resep Apa nih? Apa aja ya bisa ya ditanya Atau resep apa aja bisa Di kolom komentar ini sih Bu bisa ya Mbak Indri? Iya betul Langsung aja lah Oh itu apa namanya keranjangnya buat Naburin coklatnya itu ya? Keranjang ya Apa sih namanya? Ini namanya cooling rack Atau yang biasa untuk mendinginkan cookies Atau cake setelah keluar dari oven Jadi ditaruh disini dulu Supaya dia dingin Baru dia tuh disajikan Ini pasti anak-anak pada suka nih Kalau udah dihias-hias gitu gak sih? Menarik sih pasti Kita tungguin aja ya Tapi ini daripada nungguin ini lama Aku udah punya nih yang diganti Oke Jadi kita tinggal hias-hias aja Nah ini aku pakai sarung tangan dulu nih Kak Putri Betul kita harus pasti ya Mbak Indri Apalagi ini kan udah siap makan ya Aku yang ngiler Sudah ngiler duluan ya Kak Putri ya Sudah dipantekin dulu nih Itu kalau tusuknya kayaknya tusuk sate gimana Mbak Indri? Oh bisa bisa Tapi kayaknya nanti dia keberatan gak sih? Oh di double gitu? Atau yang agak tebel gitu Tepuk ya Tepuk ya Tepuk ya Tepuk ya Terima kasih.